Intro Beragam produk hasil olahan tangan masyarakat Kebupaten Banjar terpampang di dalam sebuah toko swalayan yang baru saja diresmikan oleh Bupati Banjar Kiai Haji Holilurahman kamis pagi. Terletak di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecematan Martapura, swalayan ini diberi nama Badan Usaha Milik Bersama Desa Mart atau Bundes Mart 8 Bersaudara. Sementara produk-produk yang dipajang berupa keripik, amplang, beras, beras merah, pukaha, kain sasirangan, madu, rangjinang gumbili, dan kue semprong. Bahkan nantinya juga akan dipajang buah-buahan hasil perkebunan di masing-masing desa. Guru Halil, ialah nama panggilan untuk orang nomor satu di Kebupaten Banjar ini, mengharapkan desa lain yang tersebar di seluruh Kebupaten Banjar nantinya juga dapat membangun Bundes Mart lainnya, agar ekonomi masyarakat dapat terbantu. Pada hari ini kita bersama-sama meresmikan BUMDES Bersama, ada delapan desa yang dikemas seminggu rupa menjadi BUMDES Mart. Alhamdulillah ini sebagai pembukaan pertama dulu, keoperasi, kebahan mudah-mudahan ini bisa berkembang. Dan mungkin nantinya bukan hanya ini bergabung delapan desa, di sana lagi ada lagi yang membuka bergabung berapa desa, berapa desa berapa desa, berapa desa, berapa desa. Sesuai dengan, kemudian yang dijualnya itu, kalau bisa barang-barangnya, makanan atau produk-produk apa yang ada di desanya, yang dipasarkan melalui BUMDES Mart ini, sehingga tempat lawan ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Sesuai dengan namanya, delapan bersaudara diambil dari filosofi delapan desa Kecematan Martapura dan Kecematan Martapura Timur, di antaranya desa Sungai Sipai, Cindai Alus, Tungkaran, Pesayangan Barat, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, dan Sungai Rangas. Dari Kebupaten Banjar, Ramadhani MTD, Redaksi Delapan.com melaporkan.